Sejarah seorang pengungsi erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki meninggal dunia di posko pengungsian. Total jumlah pengungsi yang meninggal sebanyak 4 orang. Pengungsi yang meninggal merupakan warga desa Nobo berusia 98 tahun yang sudah mengungsi sejak tanggal 2 Januari lalu di posko Balai Penyeluhan Pertanian Desa Konga. Jumlah pengungsi yang meninggal di posko pengungsian sebanyak 4 orang yang tergolong lansia. Kita pantau bagaimana aktivitas Gunung Ilewotobi laki-laki dan kondisi pengungsi sudah bersiap jurnalis Kompas TV Citos Natun di Flores Timur NTT. Citos hingga saat ini bagaimana pantauan dari aktivitas Gunung Ilewotobi laki-laki hingga siang hari? Selamat siang Juno, memang untuk aktivitas kegempaan dan vulkanis Gunung Ilewotobi laki-laki sejak kemarin pihak WCMBG telah menurunkan status gunung dari level awas ke level siaga mengingat dalam satu minggu terakhir ini aktivitasnya, aktivitas erupsi dan juga gempa-gempa vulkanik mulai menurun. Karena itu pihak WCMBG juga sudah menurunkan jarak aman radiusnya mulai dari 5 km menjadi 4 km dan untuk sektoral timur laut diturunkan dari 6 km menjadi 5 km. Namun hingga saat ini pihak WCMBG tetap mengharapkan agar warga tidak beraktifitas di areal yang dilarang begitu karena memang sampai sekarang aktivitas awan panas guguran masih terkam di seismografi karena itu diharapkan warga juga tidak beraktifitas di dalam radius ini. Juno. Ya, Citos untuk saat ini ada informasi terkait dengan 4 pengungsi yang meninggal dunia karena memiliki riwayat sakit. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi kelayakan dan juga layanan medis ataupun layanan kesehatan bagi warga yang mengungsi? Baik Juno, memang untuk para pengungsi yang meninggal ini jumlahnya hingga kemarin berjumlah 4 orang dan yang meninggal ini merupakan lansia buruk karena selama di tenda-tenda atau pos-pos-pos pengungsian para lansia ini agak kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Gimana menurut para medis beberapa pasien ini mengalami disorientasi lingkungan artinya mereka mengalami kebunungan. Sementara ada beberapa, ada dua warga fungsi yang meninggal itu karena penyakit bawaan ditambah dengan awal-awal terjadinya erupsi memang ada begitu banyak abu yang dikeluarkan oleh gunung gila lewat obis sehingga menyebabkan penyakit asma dan ispa yang menyerang para pengungsi ini. Dan untuk sampai saat ini para pengungsi memang sangat membutuhkan layanan medis karena hingga saat ini masih 6.527 pengungsi yang mengungsi di dua pos keutama yang disiapkan oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Torek Timur. Diharapkan adanya tambahan petugas medis karena untuk melayani ribuan pengungsi ini petugas medis sangat kesulitan. Kita harapkan aktivitas Gunung Lewo Tobi terus menurun dari tadi yang statusnya awas menjadi siaga dan juga nanti bisa turun hingga ke status waspada. Terima kasih rekan Cito Senatun dari Flores Timur NTT.